Intro Setiap bulannya dunia gadget selalu dikejutkan dengan inovasi dari para pengembang dan vendor perangkat elektronik serta komunikasi terutama smartphone dengan diluncurkannya produk terbaru yang tentunya semakin meningkat secara kualitas dan teknologi Langkahin HP yang akan rilis di tahun 2023 sudah tercium oleh media dan beberapa tech entusiasi sejak kuartal akhir 2022 Berbagai rumor pun kian berhembus ketika memasuki bulan Januari 2023 Berikut ini kamu rangkum beberapa HP yang akan rilis di pertengahan tahun 2023 beserta spesifikasi dan estimasi harganya Di daftar yang pertama ada Infinix Zero 5G 2023 Ponsel ini sebelumnya sudah muncul di halaman resmi Infinix Global pada November lalu Namun baru kali ini Infinix resmi memperkenalkannya Embel-embel 2023 tersebut dimaksudkan bahwa ponsel menghadirkan sejumlah spesifikasi yang sudah ditingkatkan Seperti yang diketahui, ponsel ini merupakan model lain dari Infinix Zero 5G yang sudah diluncurkan lebih dulu pada Februari 2022 Salah satu perubahan besar Infinix Zero 5G 2023 adalah pada sektor chipsetnya Smartphone ini memakai chipset MediaTek Dimensity 1080 Ada pun menurut Nano Review Infinix Zero 5G 2023 mencatat skor AnTuTu 9 sebesar 540.207 poin Infinix hobi menyematkan layar besar pada produknya Tak terkecuali pada smartphone ini yang dibekali layar berdiagonal 6,78 inci Layar ini memakai panel IPS LCD dengan resolusi Full HD Plus Sebagian orang mungkin akan kecewa karena panel yang dipakai bukan OLED Ada pun untuk refresh rate 120Hz serta touch sampling rate 240Hz Artinya layar HP ini dapat menampilkan animasi secara mulus dan responsif Beralih ke bagian fotografi, terdapat 3 kamera yang disematkan pada sisi belakang Beriputi kamera utama 50MP serta 2 kamera makro dan depth Masing-masing beresolusi 2MP Sementara itu sisi depan tersemat kamera 16MP Untuk ketahanan daya smartphone ini dibekali baterai 5000mAh Dengan dukungan pengisian cepat 33W Untuk harganya sendiri, smartphone ini dibanderol kisaran harga 3,5 jutaan Link pembelian ada di deskripsi Dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya Lanjut yang kedua ada Samsung Galaxy A54 5G Rilisnya smartphone dari Samsung ini diperkuat karena telah didaftarkan oleh Samsung Di website TKDN Kementerian Perindustrian Sejak Jumat 3 Februari lalu, HP ini membawa layar Super AMOLED sebesar 6,6 inci Resolusi layar tersebut adalah Full HD+, dengan tambahan refresh rate 120Hz Dari segi fotografi, dibekali 3 buah kamera belakang dengan besaran resolusi 50MP OIS untuk kamera utama 12MP Ultra Wide serta 5MP sebagai lensa makro Untuk kamera depannya sendiri memiliki resolusi cukup besar yakni 32MP Yang akan membuat kualitas foto selfie menjadi lebih baik Galaxy A54 5G ditenagai chipset buatan Samsung Yaitu Exynos 1380 sebagai dapur pacunya Dipadankan dengan pilihan RAM 6GB dan 8GB Serta sektor penyimpanan internal memiliki pilihan 128GB dan 256GB Kapasitas baterai sebesar 5100 mAh akan menopang aktivitas harian penggunaannya Hal ini diklaim Samsung bisa bertahan hingga 2 hari pemakaian gaming ataupun streaming film Tak hanya itu, baterainya akan dilengkapi fast charging 25W Untuk harganya sendiri, Samsung belum merilis secara resmi harga yang akan dibanderol untuk kundi terbarunya ini Namun bisa diprediksi harga Samsung Galaxy A54 5G dijual di saran 5-6 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya Lanjut ke daftar yang ketiga, ada Xiaomi 13 Resmi dirilis setelah sempat mengalami penundaan Spesifikasinya gahar namun dibanderol dengan harga murah di kelasnya Tampilannya sekilas sendiri mirip iPhone 14 Pro Smartphone yang satu ini memiliki layar datar E6 AMOLED Flexible Full HD plus 6,36 inci Dengan kecerahan puncak 1900 nits Diperkuat oleh kecepatan refresh 120Hz Bagian dapur pacunya ia disokong Snapdragon 8 Gen 2 Yang dipadukan RAM LPDDR5X dan UFS 2.0 Dari segi fotografi, kamera utamanya 50MP dengan sensor Sony IMX800 Kamera ultrawide 12MP dan kamera telephoto 10MP semuanya dengan optik lecah Untuk suplai dayanya, ia dibekali baterai 4500mAh tersemat di dalamnya Diberikan dukungan pengisian kabel 67W, near kabel 50W dan reverse wireless charging 10W Hape ini juga memiliki peringkat IP68 untuk tahan debu dan air Sementara untuk harganya sendiri Xiaomi 13 versi 8x128GB adalah 3.999 Yuan atau 8,9 juta rupiah Sementara Xiaomi 13 model 8x256GB harganya 4.299 Yuan atau 9,6 juta rupiah Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya Kita beralih ke daftar berikutnya ada Oppo Find X6 Pro Di awal tahun ini, kabarnya Oppo akan meluncurkan flagship terbarunya Yakni Oppo Find X6 Pro yang siap menyuguhkan spesifikasi gahar di setiap lininya Dalam peluncuran, kini satu persatu informasi spesifikasi Oppo Find X6 Pro mulai bocor di dunia maya Smartphone ini akan mendukung pengisian cepat 100W Speaker simetris ganda dan motor linier sumbu X untuk durasi dan frekuensi getaran lebih baik Bocoran sebelumnya menyarankan layar OLED E6LTPO 6,7 inci di Find X6 Pro dengan resolusi 2K Smartphone Find X unggulan Oppo berikutnya dipastikan akan mengusung Snapdragon 8 Gen 2 pada bagian dapur pacunya Ditawarkan dalam opsi RAM 8GB atau 12GB Oppo Find X6 Pro kemungkinan memakai chip dari Silicon X untuk hasil perekaman yang ditingkatkan Bocoran lainnya yakni komponen keramik akan tersedia pada seri Find X6 Yang sebelumnya digunakan pada seri Find X2 Pro dan Find X5 Pro Untuk estimasi harga, smartphone yang satu ini akan dibanderol kisaran harga Rp 15-18 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya Lalu di daftar yang terakhir ada Oppo Find X2 Flip Kabarnya smartphone ini akan diluncurkan secara global pada akhir Februari GSM Arena pun melaporkan perilisan Oppo Find X2 Flip akan disiarkan dari London dan dapat disaksikan di Youtube Oppo Ia akan menjadi ponsel layar lipat pertama yang diluncurkan ke pasar luar China Oppo Find X2 Flip tampaknya akan segera hadir di Indonesia Sebab Oppo muncul di laman tingkat komponen dalam negeri kementerian perindustrian Smartphone ini menawarkan layar ganda Hanya saja layar penutupnya memiliki fungsi lebih sedikit Seperti bila notifikasi dan bisa difungsikan sebagai viewfinder dari kamera depan dan juga belakang Dari segi layar, HP ini menggunakan panel bertipe AMOLED berukuran 6,8 inci Dengan refresh rate 120Hz beresolusi Full HD Plus Dan ada fitur HDR10 Plus beserta DC IP3 Color Gamut Sedangkan layar luar yang menggunakan panel OLED Dengan refresh rate 60Hz berukuran 2,26 dan resolusinya HD 720p Di bagian dapur pacunya, smartphone layar lipat ini diutaki oleh MediaTek Dimensity 9000 Plus Yang dikonfigurasikan dengan RAM LPDDR5 berkapasitas 12GB atau 16GB Dan penyimpanan internal berukuran 256GB atau 512GB Di sektor fotografi Oppo Find N2 Flip memiliki kamera utama 50MP dan kamera ultrawide dengan resolusi 8MP Lalu di layar internalnya ada kamera selfie 32MP Untuk suplai dayanya, ia memiliki baterai berkapasitas 4300mAh dengan dukungan pengisian daya cepat 44W Soal harga, varian RAM 8x2, 156GB dijual 5999GB atau 13,4 juta rupiah Varian RAM 12x256GB dijual 6.399GB atau 14,3 juta rupiah Dan varian tertinggi dengan RAM 16x512GB dijual 6.999GB atau 15,6 juta rupiah Ring pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya Itu dia deretan daftar HP terbaru yang akan rilis di pertengahan tahun 2023 ini Beberapa spesifikasi dari smartphone yang tadi kami disebutkan masih spekulasi atau rumor Karena beberapa di antaranya belum resmi rilis di Indonesia Jadi nantikan terus informasi terupdatenya ya Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel dan slowpro Juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang Sampai jumpa di video selanjutnya